If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck my friends. Hi guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain creatures up the deep. Dan guys, kali ini gue mau menangkap ikan-ikan yang biasanya selalu gue lewatkan setiap season ya. Karena kebanyakan berburu monster guys. Jadi ikan-ikan ini sering gue tidak tangkap. Kecuali gue berencana untuk menangkapnya. Oke guys, kita langsung saja ke ikan yang pertama ya. Setelah gue mendapatkan temporary luck tadi, gue langsung record ini dan menuju spot ikan ini. Dan untuk kalian teman-teman yang baru main game ini, gue sarankan kalian mencari ikan ini dan menggunakan temporary luck untuk menambah coin kalian dengan cepat guys ya. Ikan itu adalah, gue cek dari sini lah. Season ranking fish point. Ikan ini guys, Greenham Head Parrot Fish. Spotnya bisa di kiri pojok atas atau di pojok kiri bawah. Bebas lah guys ya. Tapi gue seringan nyarinya di sini. Oke. Pojok kanan bawah juga ada. Pokoknya di mana-mana dia ada guys. Tapi gue seringan nyarinya di sini. Ini kayaknya udah dia sih. Kita bisa case and wait atau case and drill mendapatkan ikan ini ya. Pokoknya kalau kalian sudah colok temporal luck, kalian bakalan gampang banget dapet ikan ini guys. Oke, ikan pertama gue di musim Oktober. Greenham Head Parrot Fish. Nyari gampang kali guys ya. Cuma nyari bintang 3 sama 4 nya itu yang susah. Oke, kita cari saja dulu sampai penuh bag gue. Oke guys, tas gue udah penuh ya. Dan habis ini kita mau cari ikan yang satu lagi yang biasa gue lewatkan. Karena nyarinya harus menggunakan temporal luck biar lebih cepat dapet ya. Oke, langsung saja kita jual dulu ini. Gue menyelesaikan misi. Perajik stingray nya disuruh nyari dua. Oke, udah kelar. Dan sekarang gue jual dulu ini. Dapetnya segini guys ya. Pokoknya kalau kalian menggunakan temporal luck, kalian mendapatkan ikan langka di Paradise Island. Spot atas sampah itu chance nya 95% lah guys ya. Oke, sekarang gue menuju ke Great Lakes. Kita mau berburu goldfish. Ini sering banget gue lewatkan guys. Setiap harinya. Karena jarang guys gue nyarinya goldfish ya. Seringan nyari besi. Oke, kita luangkan waktu kali ini untuk mencari goldfish. Mungkin teman-teman ada yang kesulitan mencari goldfish. Kalian bisa komen di kolom komentar dan bagaimana cara kalian mendapatkan goldfish ini untuk bulan Oktober guys. Gue mau cast and wait saja menggunakan temporary luck dan carbon rod. Semoga gue cepat mendapatkan goldfish ini guys. Dan sekali lagi gue ingatkan. Goldfish ini tidak bisa ditemukan dengan standar bait guys ya. Ikan ini tidak ada bayangannya. Dan. Oke, ada yang menarik ini. Sampai ini. Oke. Alah, ikan biasa. Dan jika kalian mau mencari goldfish ini guys. Kalian cast and wait atau cast and reel. Ada kemungkinan mendapatkannya guys ya. Dan kalau menggunakan special bait, pastinya bisa. Special bait semua ikan bisa guys ya. Cuma standar bait yang memunculkan bayangan itu tidak bisa guys. Menemukan goldfish guys ya. Guys, gue udah coba terus ya di pintu gerbang. Tapi gak pernah dapet ya. Cobalah kita di posisi ini lagi. Terakhir gue mendapatkan goldfish-nya disini guys ya. Oke. Ada yang makan ini. Right. Oke. Ada ikan rear-nya. Tapi gue gak tau ini. Maski atau leg throat atau cinok salmon guys. Right. Kita reel dulu lah ya. Dan tentunya kita berharap ini goldfish. Right. Goldfish susah sekali sekarang dicari ya. Tidak semudah dulu. Oke. Dikit lagi. Ini adalah. Alright guys. Dapet goldfish-nya bintang 1 doang. Emang gak pernah dapet lebih dari bintang 2 gue guys. Belum pernah dapet bintang 3 goldfish-nya. Oke. Kita coba cari lagi ya. Akhirnya dapet juga. Dan bisa gue tunjukkan kepada kalian. Kalau kita masih bisa mendapatkannya disini. Oke mungkin itu aja guys ya. Gue udah tunjukkan mendapatkan goldfish di spot ini. Emang agak susah. Yang penting gue udah tunjukkan bisa dapet. Dan biasanya ikan inilah. Dan ikan greenhamhead parrotfish lah. Yang jarang gue cari di siang hari. Yang terutama. Untuk ikan siang ya. Sering gue. Usahakan untuk mencari waktu. Untuk mencarinya guys. Karena keseringan gue siang-siang mencari. Monster ya. Untuk update spot monster. Alright. Thank you guys for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys at the next video. Bye. And have a good game. See you guys. Kalian kalau mau tau top spot ikan. Tanya aja di kolom komentar guys ya. Nanti kita sharing guys. Alright. Bye guys. Tanya aja di kolom komentar guys ya. Bye guys. 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 Terima kasih.